Perkenalkan saya, Oktav, dari tim AI Creation. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan apa itu AI Creation. AI Creation merupakan salah satu event tahunan yang digagas oleh beberapa co-host, seperti bisa AI Academy, Huawei Indonesia, OutPro, dan juga UPN Veteran Jakarta, dengan tujuan dapat menghimpun ide-ide kreatif yang nantinya bisa membentuk sendiri digital startup-nya. Ide-ide ini bisa berasal dari individu maupun tim yang nantinya mereka akan mengikuti kegiatan ini, dimulai dari ideation hingga dapat mendirikan digital startup-nya masing-masing. Setelah menjadi digital startup, maka startup yang nantinya terpilih akan memiliki kesempatan untuk dapat berkembang melalui kegiatan AI Creation. AI Creation ini akan diadakan setiap tahun rencananya. Dan untuk mengikuti AI Creation, kamu hanya perlu memikirkan ide-ide kreatif yang nantinya bisa di-submit di kegiatan AI Creation ini. Setelah kamu submit di web ai-creation.id, kamu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti webinar, roadshow, hingga kegiatan pertemuan dengan beberapa startup founder, sehingga kamu memiliki berbagai insight ataupun gambaran untuk mendirikan digital startup. Bagaimana cara mendirikan startup digital yang nantinya kamu submit ke dalam AI Creation? Yaitu kamu perlu meng-invite atau mengundang teman-teman yang memiliki kemampuan dalam tiga aspek. Yang pertama adalah aspek hustler, yaitu hustler lebih fokus pada bagaimana merancang suatu bisnis, finance, marketing, dan lain sebagainya. Kemudian aspek hipster, yaitu perancangan produk dan juga market. Yang terakhir adalah hacker, yaitu perancangan teknologi informasi dan juga perancangan sistem. Sehingga ketika kamu sudah memiliki tim yang terdiri atas tiga aspek tadi, kamu sudah bisa mendirikan digital startup yang nantinya akan kamu submit idenya atau proposalnya di acara AI Creation ini. Jadi jangan sampai ketinggalan acaranya, pastikan kamu submit sebelum deadline yang telah ditentukan. Setelah kamu submit proposal AI Creation, kemudian nanti juri akan memilih 30 tim terbaik. 30 tim terbaik akan diberikan fasilitas untuk mengembangkan sendiri digital startupnya, seperti cloud computing, software as a service, hingga mentoring dan coaching, dan juga networking dengan mitra dari AI Creation. Setelah itu, kamu akan melewati proses yang nantinya akan kamu jalankan sendiri, yaitu mendirikan digital startup kamu sendiri. Setelah itu, maka akan dipilih digital startup yang memiliki produk yang sudah jalan, dan juga memiliki revenue. Kamu memiliki waktu sekitar satu bulan untuk membangun startup kamu sendiri, dan hingga menghasilkan revenue dari startup yang kamu bangun, yang tentunya akan dibantu oleh mentor dan coach yang pengalaman pada bidangnya. Setelah itu, nanti akan dipilih tim terbaik, yang nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk ke tahap berikutnya, yaitu pendanaan dari calon angel investor. AI Creation akan mempertemukan startup kamu dengan angel investor, dan nantinya akan juga bisa kita kirimkan kembali ke kegiatan berikutnya, seperti crowdfunding, dan lain sebagainya. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk submit proposal kamu di AI Creation, karena banyak benefitnya. Kamu hanya perlu memiliki ide cemerlang untuk membangun digital startup kamu, dan nanti untuk masalah cloud computing, dan fasilitas membangun startup digital lain, biarkan AI Creation yang memikirkan. Ya.